Salam Entrepreneur, saya Maury Nuradi, tim kurikulum WMK Universitas Ciputra. Berikut ini adalah garis besar rencana pembelajaran WMK UC. WMK UC berjudul Become Entrepreneur to Build Sustainable Business. Di program ini mahasiswa difasilitasi untuk membuat dan memvalidasi model bisnis serta prototipenya dengan fokus pada kontribusi ke tujuan keberlanjutan atau yang sering kita sebut dengan nama Sustainable Development Goals sesuai dengan konteks industri masing-masing. Program ini berbasis proyek yang berarti mahasiswa akan langsung belajar melalui penerapan pada proyek bisnis masing-masing. Roadmap dari program ini secara garis besar terdiri menjadi empat modul bisa dilihat pada gambar di belakang saya. Business Environment Exploration and Analysis itu modul pertama, yang kedua adalah Business Model Ideation, lalu dilanjut dengan Business Model Validation and Refining, dan terakhir Sustainable Business Pitching. Urutan dalam roadmap ini menggunakan proses pemecahan masalah yang kreatif yang sering disebut dengan Design Thinking. Modul Business Environment Analysis akan dijalani selama empat minggu, Ideation empat minggu, Validation and Refining empat minggu, dan Pitching dua minggu. Mulai dari Grand Opening 5 September, dan awal proyek 16 September, akhir proyek 12 Desember. Ada beberapa tanggal yang kami sediakan bagi yang mau datang ke kampus kami untuk kegiatan offline, yaitu 16 September adalah proyek opening dan perkenalan tentunya, lalu 13 Oktober ada problem validation, 8 sampai 10 November ada pameran yearly prototype dan model bisnis, 11 sampai 12 Desember ada pameran akhir dan seminar penutupan. Masing-masing modul mempunyai target capaian kemampuan dan capaian bisnis. Berikut ini capaian tiap modul. Jadi pada saat tahapan bisnis environment exploration and analysis, maka teman-teman nantinya di capaian bisnisnya akan mempunyai data potensi diri dan daerah, trend dan macro forces, industri dan market forces, serta problem statement yang tervalidasi. Lalu pada saat teman-teman berada di modul yang kedua, maka teman-teman akan memiliki value proposition yang tervalidasi, bisnis model yang tervalidasi, prototype sederhana, dan tentu saja semuanya akan divalidasi. Untuk bagian pembelajarannya, kemampuan yang akan didapatkan, yang di modul pertama teman-teman akan mendapatkan kemampuan untuk observasi dan menyimpulkan hasil-hasil observasi tersebut menjadi sebuah problem yang itu menuntut sebuah keterampilan tersendiri. Terus di bagian yang modul kedua, itu teman-teman akan mendapatkan keterampilan untuk melakukan ideation secara kreatif, problem solving secara kreatif, berdasarkan semua data dan problem yang didapatkan dari modul sebelumnya. Lalu di bagian yang modul ketiga, teman-teman secara kemampuan akan punya kemampuan untuk mengembangkan model bisnis dengan prinsip keberlanjutan, dan mampu mengembangkan prototype serta melakukan beberapa validasi dari model bisnis yang terpilih. Tentu saja capaian bisnis dari modul yang ketiga dan modul yang terakhir untuk yang pitching and exhibition, itu teman-teman bisa mendapatkan detail model bisnis, model operasional, finansial, dan SDM. Lalu teman-teman jadi punya persiapan untuk pengurusan dokumen, izin. Pitch deck tentunya akan dibuat oleh teman-teman dalam bimbingan kami. Lalu teman-teman menjadi punya online dan field marketing tools, high resolution prototype, atau prototype yang sudah siap jual, dan ada exhibition tools, karena nanti di tahap terakhir akan ada pameran, sehingga teman-teman akan mempersiapkan, serta draft dokumen perencanaan bisnis yang versi pendiri, jadi model bisnis yang didetail, serta ada laporan progres dan refleksi, dan dokumentasi feedback yang diperoleh itu setelah pameran dan presentasi, maka teman-teman akan bisa mendokumentasikannya menjadi satu yang pada saat nanti teman-teman setelah program ini mau melanjutkan, itu teman-teman punya arsipnya. Berikutnya, kegiatannya seperti apa? Nah, sebetulnya kegiatan yang berada di dalam WMK UC ini, ini kurang lebih setara dengan 20 SKS, yang terdiri dari dua jenis ya teman-teman ya, satu itu jenisnya adalah tatap muka, tatap muka itu setiap hari Jumat dan Kamis, masing-masing sepanjang hari, jadi setengah delapan pagi sampai setengah lima sore, di mana Jumat adalah hari pertama dari jadwal mingguan, dan Kamis adalah hari terakhir dari jadwal mingguan tersebut. Sedangkan yang jenis kedua adalah eksekusi proyek, eksekusi proyek yang terstruktur dan mandiri, dan ini teman-teman lakukan di lokasi bisnis masing-masing, dari hari Sabtu sampai dengan Rabu, dengan bimbingan juga, tapi bimbingannya tidak berupa perkuliahan, nah ini teman-teman bisa bebas untuk mengakses, mungkin platform yang kami gunakan nanti itu mungkin bisa berupa WhatsApp, itu teman-teman bisa bebas mengakses fasilitator dan dosen pendamping lapangan untuk bantuan konsultasi. Sedangkan berikutnya pola kegiatan mingguan, jadi seperti apa ya pola kegiatan mingguan yang terjadi di dalam WMK UC? Pola kegiatan mingguannya adalah sebagai berikut, setiap Jumat pagi, jadi kita lihat di dalam tabel diro yang pertama, setiap Jumat pagi sampai siang, itu akan diisi dengan briefing, koordinasi awal proyek, evaluasi modul yang sebelumnya, perkuliahan materi, dan mentoring oleh fasilitator, lalu siang sampai dengan sore akan diisi dengan insight dan inspirasi dari berbagai narasumber, baik itu pakar, akademisi, maupun pelaku dari dunia usaha dan dunia industri. Lalu yang di tengah, yang putih, itu setiap Sabtu sampai dengan hari Rabu, mahasiswa akan melakukan semua aktivitas lapangan yang dibutuhkan untuk eksekusi bisnis. Contohnya seperti pada tabel ini, jadi di situ misalnya ada melakukan analisis dan merumuskan problem statement, melakukan kegiatan lapangan untuk test the problem, melakukan kegiatan lapangan untuk test the solution, kegiatan lapangan untuk resourcing dan networking, supplier, partner, pengurusan izin, atau membuat prototipe, pesan ke supplier, itu semua dilakukan selama program ini berjalan setiap hari Sabtu sampai dengan hari Rabu. Lalu setiap Kamis, nah itu kita akan melihat yang row ketiga ya, setiap Kamis mahasiswa akan ada acara seharian, ini bertemu dengan fasilitator dan dosen pendamping lapangan, berupa presentasi progres, lalu langsung dievaluasi dan langsung mentoring untuk langkah-langkah perbaikan di minggu berikutnya. Dari 20 SKS tersebut, bisa dikonversikan ke universitas masing-masing, bila ada mata kuliah yang terkait, seperti yang disebut di dalam daftar ini, nah tapi ini semua tergantung pada kebijakan universitas pengirim, jadi yang kami berikan di sini hanya saran konversi, bisa dikonversikan ke mata kuliah apa, berdasarkan isian materi dan kegiatan serta keterampilan yang diajarkan pada program WMK UC. Di sini misalnya ada mata kuliah yang terkait manajemen strategi, komersialisasi inovasi, teori kewirausahaan merintis bisnis, teori kewirausahaan menjalankan bisnis, teori kewirausahaan merintis bisnis, prakteknya kewirausahaan menjalankan bisnis dan merintis bisnis, lalu juga mungkin mata kuliah yang terkait dengan strategi inovasi, market research, praktek inovasi dan pengembangan produk atau produk development, dan mata kuliah yang terkait dengan kerja praktek, atau mata kuliah yang juga terkait dengan etika bisnis. Jadi bisa berupa kompilasi dari beberapa mata kuliah yang terkait dengan yang berada di dalam daftar ini. Oke teman-teman, sekian terima kasih atas perhatian teman-teman, semoga penjelasan ini bermanfaat. Selamat bagi semua peserta yang sudah bergabung. Semoga program ini mendukung langkah Anda dalam entrepreneurship. Salam Entrepreneur!